Halo selamat pagi guys terima kasih sudah follow dan subscribe video saya guys ya Oke kita menurut lagi dan hari ini saya mau bercerita tentang daun rungin kalau dalam bahasa rungus Daun rungin oke semua orang-orang kita sudah tau lah kalau daun rungin ini boleh bikin bungkus nasi lah Yang kalau sudah kena bungkus kita panggil di nepot kan Tapi bukan daun rungin yang saya mau cerita guys Oke pernah satu kisah dahulu orang-orang kita orang bilang menumbitil ataupun musim kebuluran hutan semua terbakar Jadi yang tumbuh hanyalah daun-daun rungin ini yang mendahuli tumbuh yang boleh dimakan lah Jadi diorang putih nih macam ambil daun lomiding kita bilang nah ini ambil nih diorang buat sayur Oke guys ini saya sudah gigit nih guys Nah dia punya rasa macam daun lomiding ini guys Kalau tidak biasa memang mual-mual lah tapi kalau sudah biasa tidak Oke kita boleh ambil ini ambil ini nah jadi yang ini macam mana orang boleh tau boleh makankan Sebab masa memburu mencerat rusak ataupun kijang Diorang sembeli perut tukar sudah sembeli leher dan sudah potong lah Jadi di dalam perut itu ada daun rungin Jadi sekiranya daun rungin ini ada racun Ya kita tidak boleh lah bungkus nasi kan Dan sekiranya ini daun pucuk rungin ini ada racun Ya sudah pasti itu kijang sudah matilah Jadi diorang imajinasikan cuba yang ini ini cerita dulu dulu Diorang cuba dan akhirnya sampai sekarang orang-orang sebelah Simpa Mengayau Masih mengamalkan daun rungin ini Masih diorang boleh buat ubat macam kalau sakit Sekali dengan buah dia buah dia pun boleh juga Kalau buat ubat nah bilang kita bikin ponopis nah ini daun Dengan itu ubat buah dia bakar-bakar sikit Sudah kamu bakar-bakar nah kasih sapu lah dimana yang bengkak-bengkak Ataupun yang perlu dikasih ubat lah Khususnya pada bagian macam ubat-ubat cancel lah This is the last decision medicine guys ya Oke so semoga bermanfaat Terima kasih kalau suka video ini follow dan kamu bantu saya juga Oke ini saya coba gigit ya guys ya Oke Terasa dia macam kalau kamu pernah makan itu Lombiding yang mentah atau pakis Nah macam inilah guys dia punya rasa Oke Tidak boleh tidak membuatkan kita mati juga pun Tapi kalau mungkin perut-perut orang bandar mungkin ada muamual sikit lah Tapi kalau perut-perut orang kampung orang bilang Orang bilang memang mantap lah guys ya Jadi oke sampai disini video kali ini saya mau sambung balik saya menore Terima kasih dan jangan lupa guys Saya video ini kalau bermanfaat dan bantu saya Follow page ataupun subscribe siapunya Channel ini guys thank you Terima kasih